Sasis bis buatan pabrikan asal Jerman, yaitu Mercedes-Benz, kini sudah sangat langka di pasaran sasis bis Indonesia. Hal ini terjadi setidaknya sejak akhir tahun 2022 yang lalu. Bahkan untuk beberapa seri, sasis bis buatan pabrikan asal Jerman ini telah kosong. Kelangkaan sasis Mercedes-Benz ini, bahkan telah diakui oleh pihak Daimler Komersial Vehicle Indonesia. Hingga saat ini, pihak Mercedes-Benz memang belum memproduksi sasis bis dengan standar gas buang, yang sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia yaitu Euro 4, yang sudah diberlakukan sejak April tahun 2022 yang lalu. Berbagai isu lingkungan yang terjadi pada saat ini, telah banyak mempengaruhi perkembangan industri otomotif dunia. Salah satu isu lingkungan yang tengah marak, adalah adanya pemanasan global, yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca, yang banyak diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Salah satu industri yang kerap ditengarai sebagai penyumbang terbesar emisi gas buang, adalah industri otomotif. Di Indonesia sendiri, sejak tanggal 7 April tahun 2022 yang lalu, sudah diberlakukan regulasi, di mana semua kendaraan dengan mesin diesel, diwajibkan untuk memenuhi standar emisi gas buang Euro 4. Penerapan standar emisi gas buang Euro 4 ini, jelas akan sangat berdampak pada produsen kendaraan bermesin diesel, seperti produsen truk dan bis. Harus diakui, bahwa Mercedes-Benz dapat dikatakan sedikit tertinggal jika dibandingkan para kompetitornya, yang sudah terlebih dahulu merilis sasis bis, dengan standar emisi gas buang yang memenuhi standar pemerintah. Pihak Mercedes-Benz, saat ini mengaplikasikan teknis SGR, yang didukung oleh sebuah cairan dengan formula khusus, di mana cairan ini dapat membuat emisi gas buang truk atau bis, memenuhi standar emisi gas buang Euro 4. Rumor yang beredar di kalangan Bismania, sejatinya pabrikan asal Jerman ini sedang menyiapkan gebrakan baru, untuk segera merilis sasis terbarunya, dengan kadar emisi gas buang yang memenuhi standar Euro 4. Dengan mulai habisnya stok sasis bis Mercedes-Benz pada saat ini, memang sudah saatnya pihak Mercedes segera mengeluarkan sasis terbarunya. Dilansir langsung oleh Presiden Direktur Daimler Komersial Vehicle Indonesia, pada acara media gathering beberapa waktu yang lalu, bahwa produksi sasis bis dengan standar Euro 3 sudah dihentikan, dikarenakan memang secara regulasi sudah tidak boleh memproduksi sasis bis atau truk dengan standar emisi di bawah Euro 4. Selain itu, pihak Mercedes-Benz melalui Presiden Direkturnya mengatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang dalam testing sasis bis terbaru dengan standar Euro 4, kemungkinan masa testing ini selesai dalam waktu dekat, dan akan segera dirilis ke pasaran sasis bis tanah air. Kita tunggu kehadiran sasis bis terbaru dari Mercedes-Benz.